Kamis pagi 17 Oktober 2024 melalui laman resminya, Unifil melaporkan bahwa pasukan penjaga perdamaian di posisi dekat cover kela melihat tank Merkava IDF menembaki menara pengawas mereka. Penembakan ini menyebabkan rusaknya menara pengawas dan menghancurkan dua kamera pemantau. Unifil menyebut bahwa kejadian ini bukanlah insiden salah sasaran, karena anggota yang bertugas melihat tembakan langsung dan tampak dengan sengaja menargetkan pos Unifil di perbatasan selatan Lebanon. Atas penyerangan ini, Unifil kembali mengingatkan IDF dan semua aktor tentang kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB dan untuk menghormati keutuhan bangunan aset PBB setiap saat. Kita beri-hormat untuk mencari kekauan antara lain, kita beri-hormat denganan kita, kita beri-hormat untuk kekauan kita, untuk melihat apa-apa saja, kita beri-hormat untuk semua yang baik. Dan ini membuat keselamatan besar.